Halo pemirsa, masih dengan kitil official disini, kali ini saya akan membagikan kepada kalian trik cara mengambil tangkapan layar atau screenshot dan juga cara merekam layar gonggo chrome saat kita browsing menggunakan mode pribadi. Namun sebelum memulai, kita lihat dulu apa yang terjadi ketika kita melakukan tangkapan layar di gonggo chrome saat kita browsing pada mode pribadi, tentunya ini dalam kondisi normal ya, ini saya acak khas ya. Seperti yang kita lihat, aplikasi ini tidak mengizinkan untuk mengambil screenshot. Kita ulangi lagi. Hasilnya masih sama, aplikasi ini tidak mengecikkan untuk mengambil screenshot. Jadi pada kondisi normal, gonggo memang tidak mengizinkan. Namun ini bisa kalian siasati dengan cara merubah salah satu settingan di gonggo chrome tersebut. Oke lanjut, sekarang kita ke topik pembahasan. Untuk mengaktifkan fitur tersebut, caranya di awal gonggo chrome ini, kalian ketikan saja chrome.2.2.2xblack. Lalu oke. Maka selanjutnya, kalian akan diarahkan ke halaman chrome black. Di bagian ini, pada kotak pencarian, kalian ketikkan lagi, Inconito Screenshot. Pada menu yang muncul, Inconito Screenshot, itu di bawahnya ada kotak biru dengan tulisan enable. Kalian klik. Maka akan ada tiga pilihan. Yaitu, Default, Enable, dan Disable. Jadi secara bawaan dia akan default, namun kali ini kalian ubah dengan cara kalian klik pada enable. Jika sudah, kalian lihat di bagian bawah sebelah kanan, kalian klik lagi pada Relounce. Maka otomatis gonggo chrome akan restart dengan sendirinya. Nah, setelah kita mengaktifkan fitur Inconito Screenshot, kita cek lagi, kita coba lagi mengambil tangkapan layar, sekaligus merekam layar di gonggo chrome pada mode pribadi. Kita ambil tangkapan layar. Berhasil teman-teman, cara tersebut ternyata sukses, efektif, untuk memungkinkan kita mengambil tangkapan layar pada mode pribadi di gonggo chrome. Selanjutnya kita lakukan atau kita coba dengan merekam layar. Sama dengan sebelumnya, kita juga sukses berhasil merekam layar di gonggo chrome saat kita browsing pada mode pribadi setelah mengaktifkan fitur Inconito Screenshot. Oke, demikianlah tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.